Kita ke informasi seputar wisata, Pemirsa, meski libur sekolah telah usai, pemandian alam di Pandeglang, Banten dipenuhi pengunjung. Ya, meskipun ramai pengunjung, antusias mereka tetap tinggi untuk berendam di sini. Suasana di lokasi objek wisata pemandian alam Cikoromoy, di desa Kadubungbang, kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten, dipadati ribuan wisatawan dari berbagai daerah. Pengunjung memilih pemandian alam Cikoromoy karena harga tiket yang relatif murah, yaitu Rp5.000 per orang dan air yang dingin karena langsung mengalir dari Gunung Pulau Sari. Memiliki kedalaman 1 meter, pemandian ini buka setiap hari, dari jam 8 pagi hingga 5 sore. Nah, untuk Anda yang ingin memakai pelampung karet, dikenakan biaya tambahan sewa ya. Saya ke sini pengen figuran wisata yang nyaman gitu lah. Harganya terjangkau lah dan kebetulan saya memilih tempat Cikoromoy ini sebagai tempat wisata di awal-awal sebelumnya ya. Tempatnya enak, adem, nyaman lah. Ketunya apa, murah meriah gitu, menu-nya apa. Pokoknya enak saya setiap tahun, setiap tahun. Sejumlah objek wisata air di Kabupaten Pandeglang, Banten masih menjadi tujuan bagi para wisatawan. Data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sekitar 500.000 wisatawan mengunjungi sejumlah destinasi di daerah ini. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, AI News melaporkan.